Selanjutnya kita akan belajar mengatur hak akses admin Jadi kita buka websitenya dulu Saat user umum itu hanya bisa mengakses semua halaman Cari berita, kemudian about us dan dia dapat melihat login Sementara untuk penulis kategori berita login dan lockout hanya dapat diakses oleh admin itu sendiri Cara buatnya seperti apa? Kita gunakan fungsi if Logika if kita copy Kemudian kita paste di bagian menu-menu di atas Kita paste di bawah ul ini Kita pisahkan dulu supaya jangan mengganggu Kita buat sebuah session variable Kita pakai nama mmusername Namanya harus sama mmusername Jangan sampai salah ketik atau diketik yang lain nanti error Harus diketik sama persis Oke Setelah itu untuk variabelnya ini Kita pakai amil dari mmusername Kita letakkan di bagian sini Oke Jika indikator mmusername ini kosong Kalau dia belum login Kalau dia belum berhasil login Kalau dia belum Kalau sudah login Maka dia akan muncul yang ini Sudah login berarti Lockoutnya Akan muncul di bawah sini Selain itu ada Berita kategori penulis Ini hanya dapat diakses oleh Admin Sementara untuk login Pada saat dia berhasil login Lockoutnya tidak kelihatan Jadi Lockoutnya akan muncul di bagian sini Sementara Sementara Untuk Menu yang lainnya Seperti cari berita about us itu dapat diakses oleh keduanya Preview Save all Sekarang coba kita jalankan dulu Kita lihat Ini dalam kondisi Lockout Ada cari berita Ada cari berita Ada about us Nah kemudian kita coba login Masukkan id adminnya 1 Passportnya 123456 Kita login Nah maka Penulis akan muncul Kategori akan muncul Berita akan muncul Lockout akan muncul Namun lockoutnya itu kita taruh di pinggir Jangan Ada di Atas Nah ini Sudah Bolak balik nih Kita Supaya lockoutnya muncul di bagian belakang Berarti kita ubah posisinya Ini pake Tidak sama dengan Lienya ini Kita pindahkan Maaf benar tadi Control Z dulu sama dengan Lockoutnya ini bukan ada disini Control X Kita pindahkan Di Akhir Oke File Save all Sekarang Coba kita refresh Nah lockoutnya ada di belakang Kalau kita klik lockout Maka menu yang lainnya hilang Dia akan kembali menjadi login Login 1 1 2 3 4 5 6 Nah Setelah itu Di belakang lockout ini Harus muncul Nama Nama user Nama adminnya Nama adminnya Caranya itu Nama adminnya Kita letakkan di bagian sini Kita tambahkan lagi Li Oke Kita ambil Bagian sini Kita ganti dengan Data admin Kita buat dulu Record set baru Untuk admin LF admin Jadi admin Nama admin Filter id admin Berdasarkan session variable MM Username Oke Kemudian Kita kembali ke bawah Nama adminnya itu Kita pakai Nama admin File Save all Sekarang kita lihat hasilnya Refresh Nah kan disini Ini ada Emanual Siren Bata Admin Oke Kita tambahkan Icon Icon Disitu Di depan Admin Jangan lupa Tekan Spasi Satu kali Supaya Iconnya Jangan terlalu Dempet Kemudian Kita ambil Yang User Copy Kita pasti Ganti yang Li yang dalam Ini kita ganti Dengan Oke File Save all Sekarang Kita refresh Oh iya Ini Iconnya belum muncul Kita ganti B File Save all Refresh lagi Belum muncul Coba kita lihat dulu Iconnya ini User Pakai Fast Untuk Untuk Fab juga Tidak Jadi Kita pakai Fast B Kita hapus File Save all Sekarang Coba kita Refresh Belum Juga Oke Kita copy Ulang Coba Kemungkinan Salah Kita copy Ini ulang Kemudian Taruh Di Bagian Sini Kita copy Ulang Kemudian Dalamnya Itu Kita pakai Yang user File Save all Sekarang Coba kita Jalankan Belum Jadi Juga Oh iya Kita lupa Ini CDN Kita copy Dulu Kemudian Kita paste Di bagian Atas Di bagian CDN Ctrl S Coba kita Jalankan Sekarang Oke Sudah Jadi Icon Tapi Ini Terlalu Besar Sudah Kasih Hurufnya 15 Terus Pasih Satu kali lagi File Save all Refresh Oke Jadi ini Untuk Hak Aksesnya Coba kita Log out Dikuarkan Kalau mau login Lagi Satu Kita login Maka akan Muncul menu Untuk Diakses oleh Admin Selesai 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 Selesai